Kok ono beritanya begini, ono begini, begini, akhirnya gak jelas? Iya Saya yakin semuanya yang sudah merindukan untuk bisa datang ke Baitullah Yang kemat 2 tahun lalu sudah mendaftar, sudah siap Kepalakan ya Allah, saya pengen berangkatnya Masuk Saudi, nyapakah bisa apa? Alhamdulillah kita Rafa Dintasakrawala ini kan sudah Berapa tahun ya, sudah melakukan kerjasama dengan Duratul Menawara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemerintah Saudi Arabia telah membuka kembali Ibadah Umroh Internasional 2021 Sejak sekitar 10 Agustus lalu Namun ada 9 negara yang belum diperbolehkan Ataupun diizinkan jamaahnya untuk terbang langsung Dari negaranya menuju Saudi Arabia Untuk itu sekarang saya akan berbincang-bincang Dengan salah satu sosok yang sudah malang melintang Dan sangat akrab dengan dunia umroh dan haji Yaitu Ustadz Ma'mun Sharif Beliau juga seorang direktur dari Lintas Cakrawala Dan juga Lintas Baitullah Namun sebelum menyaksikan tayangan kami secara lengkap Jangan lupa like, komen, dan subscribe Di mediasi channel Dan juga channel Guru Ngaji Tangerang Assalamualaikum Pak Ustadz Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah baik-baik Alhamdulillah Bagaimana Pak Ustadz tanggapan Pak Ustadz Mengenai dunia umroh saat ini Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau ditanya tentang Dunia penyelenggaran ibadah umroh Di dua tahun ini Para penyelenggara benar-benar sedang suram Sedang memutar otak Agar bagaimana tetap bisa eksis Tetap bisa survive Di dalam kondisi pandemi seperti ini Sekarang ini Masya Allah Media benar-benar terbuka sekali Siapa saja bisa mengakses berita Yang berkait dengan penyelenggaran ibadah umroh Namun Kalau kita lebih jeli untuk melihat Semestinya Siapa saja yang berkepentingan Untuk bisa mendapatkan informasi Tentang umroh yang valid Mereka ini harus bisa lihat sumbernya Ini siapa sih yang ngomong Ini siapa sih yang memberikan berita Agar Jangan sampai Kok Allah beritanya begini Akhirnya gak jelas Saya yakin semuanya Yang sudah merindukan Untuk bisa datang ke Baitullah Yang dua tahun lalu Sudah Mendaftar Sudah siap untuk berangkat Bahkan ada yang sudah di bandara Pengen berangkat Ternyata di cancel Karena Saudi sudah menutup Karena mulai penyebarannya Covid itu ya Dalam Allah jurat Allah juga Sudah Mengingatkan kepada kita Kata Allah Pelajaran dari ayat ini adalah Agar kita ini selalu bisa Mensortir berita Yang pasti Visa umroh Tidak akan mungkin Bisa didapatkan Dan bahkan Berkali-kali Saya make sure juga Alhamdulillah Kita Rafadzintah Sakrawala ini kan Sudah Berapa tahun ya Sudah melakukan kerjasama Dengan Duratul Munawarah Duratul Munawarah Di Saudi Provider kita Yang disana Selalu saya tanyakan Ketika ada berita-berita Seperti ini Apakah benar Apakah benar Ada yang sudah Buka ini Dia Langsung Ketika saya tanyakan pun Beliau langsung juga Konfirmasi Kementerian Haji Bahwasannya Sekarang ini Memang sistem di Indonesia Semuanya masih Lock Belum bisa Isit visa Belum ada yang bisa Isit visa Dan masih banyak Tahapannya untuk bisa Isit visa Yang sekarang ini Apalagi dengan Updatenya Sistemnya Dengan ada Perbaruan Adanya fitur-fitur baru Untuk bisa Isit visa Jadi Saran saya Kepada seluruh jamaah Yang sudah Banget-banget Merindukan Kaabah Yang pertama Tetap bermunajat ke Allah Agar kondisi seperti ini Cepat berlalu Sehingga kita Akan bisa Mudah untuk bisa Mendatang Ibadah Kemudian yang kedua Sortir informasi Dan jangan sampai Terpervokasi Akhirnya Ketika belum juga Diberangkatkan Dia menyalahkan travel Penyelenggara Karena termakan tadi tuh Katanya udah buka Katanya buka Kemudian dia kontak Travelnya gitu Kemudian menyalahkan Orang informasinya Udah dibuka Ternyata belum Emang sistem Belum bisa Isit visa Sekarang ini Untuk Indonesia Seperti tadi disampaikan Ada sekitar Termasuk Indonesia Pakistan Mesir Itu Ini negara terbesar Yang mengirimkan Jamah Umroh Ini kan Yang pertama itu Pakistan Pakistan dia Mengirimkan tertinggi Yang kedua itu Indonesia Yang ketiga Mesir Tiga negara ini Belum ada Yang sistemnya On Untuk bisa Isit visa Dengan berita ini Insyaallah ya Gak usah lagi galau Tinggal ikutin Berita yang Valid Agar jangan sampai Termakan tadi tuh Kemudian sampai Menyalahkan Penyelenggara Kenapa saya belum Juga diberangkatin Kenapa saya belum Berangkatin gitu Mudah-mudahan Dalam waktu dekat ini Seiring dengan Menurunnya Apa ya Peningkatan Covid ya Dilulis ya Semakin Turun Iya Ini itu menurun ya Terus melandai gitu Mudah-mudahan Dengan ini Pemerintah Saudi Bisa mempertimbangkan Untuk Mengizinkan Indonesia Untuk bisa masuk Ke Saudi Walaupun memang Sekarang ini Perlu juga diketahui Oleh para Calon jamaah Umroh Bahwasanya Penyelenggaraan Ibadah umroh Di masa pandemi ini Berbeda sekali Dengan Penyelenggaraan Ibadah umroh Di masa Yang biasa Normal dulu ya Kalau dulu kan Siapa saja bisa berangkat Umur berapa aja Bisa berangkat Terus Mungkin Ceritanya pun Yang didengar Umroh itu Bisa kesini Bisa kesini Bisa anu Bisa ini Nah di masa pandemi ini Sangat beda sekali Sangat berbeda sekali Tapi Bagi mereka Yang bisa Melaksanakan Ibadah umroh Di masa pandemi ini Luar biasa Jadi Gambarannya Yang perlu Dipersiapkan Untuk para jamaah Yang ingin Melaksanakan ibadah Umroh Di masa pandemi Tentunya Ukur dulu diri Apakah umurnya Sekarang ini Sudah di atas 18 tahun Atau belum Ya Karena diantara Besaratannya adalah Yang umurnya 18 tahun Ke atas Kemudian Umur Itu Maksimal Umurnya 50 tahun Tapi khusus Indonesia 60 tahun Luar biasa Indonesia Diberikan Kehususan ini Indonesia Beritanya itu Sampai 60 tahun Kemudian lagi Dia Sudah Divaksin Nah ini juga Masalah bagi Kita ini Yang di Indonesia Bagi calon jamaah Sudah vaksin belum Ini pertanyaannya Sudah vaksin belum Dan vaksinnya Harus sempurna ya Harus dua gitu Namun Vaksin yang Dilaksanakan di Indonesia Termasuk di Pakistan juga Ini Vaksin yang Didatangkan dari Cina ya Dan ini Apa ya Secara Pengakuan Saudi itu Tidak seperti Saudi mengakui Vaksin Pfizer Kemudian Moderna Johnson Terus apa lagi itu Pak AstraZeneca Kemudian lagi Jangan menyamakan Jangan sampai Di kepalanya nih Menyamakan harga umurnya Kok naik Kenapa kok Kok lebih tinggi Ya memang pasti naik Kenapa Sekarang aturannya Dari mulai Transportasi saja Transportasi itu kan Kapasitas bus itu Bisa sampai 49 Sampai 50 orang Nah di masa pandemi ini Tidak bisa digunakan Semuanya Hanya bisa Maksimal 50% Hanya 50 Nah kebayangkan Harga bus Misalkan Harga bus itu 6.000 real Biasanya dibagi Sampai dengan 50 orang Sekarang dibagi Hanya Ke 25 orang Di antara satunya Guide Berarti berkurang lagi Bikin paket umroh itu 20 juta 21 juta Atau bahkan ada Yang bisa bikin Di bawahnya itu Lagi Kenapa Karena bisa menggunakan Hotel-hotel Dimana saja Yang bisa digunakan Dan disepakati Dengan nyamaah Sekarang ini tidak bisa Harus pakai hotel Ya harus pakai hotel Yang juga Dia sudah siap Dengan Semua piranti Yang mendukung Pencegahan Covidnya Protokol kesehatan Protokol kesehatan Jadi Tidak bisa Sebarangan hotel Jadi Balisa garis bawahi Bahwa untuk Kapan Bisa keberangkatan Umroh ini Dari Indonesia ini Sampai saat ini Belum ada Pastian Sampai saat ini Pemerintah Saudi Belum Bisa memastikan Hanya kita Berharap Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Saudi sih Akan terus bergerak Bahkan Berita yang Saya dapat itu Ini kan Ini di lock Ini di open Ini di buka Ini di tutup Bergerakannya itu Bukan Misalkan per bulan Pertahun Bukan Bahkan per menit Misalkan Indonesia dianggap Sudah bersih Di menit itu Dibuka Sudah bisa Bisa Negara ini Dinyatakan Oleh pemerintah Saudi Misalkan ini Sudah Sudah bersih Dari covid Atau sudah Dianggap Bagus penanganannya Dan sudah Bisa Dianggap aman Untuk bisa berangkat ke Saudi Maka dibuka Dibuka Gampang Jadi Teruslah optimis Minta sama Allah Agar cepat bisa dibuka Karena Kemungkinan dibukanya itu Open Kapan saja Ini harapan kita Ataupun jamaah Supaya Pemerintah Saudi Melihat inilah Upaya kita ini Sebuah tenaga Ya berharap sih Vaksin yang Diterapkan di Indonesia ini Segera bisa Diakui Sejajar Seperti halnya Yang di Dikeluarkan juga Iya Kayak Sinov Kayak apa namanya Pfizer Kayak Johnson Kayak AstraZeneca Kayak Moderna Gitu kan Kalau Apa namanya Sinovac dan ini Yang dijalankan di Indonesia Juga di Pakistan Ini juga Sama gitu Diakui seperti mereka Maka Indonesia jadi Semakin sudah bisa Menekan tuh Hal-hal yang akan Jadi rintangan Saya yakin Penyelenggara Yang amanah Ketika Apa namanya Ketika Potensi Atau Ketika Kemungkinan ini Sudah dibuka Mereka akan Pasti menghubungi Para jamaahnya Untuk siap-siap Berangkat Iya Itu yang pertama Mereka yang sudah Mendaftar Bagi yang belum Mendaftar Bagi yang belum Mendaftar Siapkan Segala hal Yang berkait Sekarang Pelajari Ataupun cari tahu Kesumber yang jelas Apa yang harus Dipersiapkan Untuk bisa Menunaikan Ibadah umroh Di masa Pandemi ini Iya Di masa pandemi ini Di antaranya Segala persaratannya Kemudian Masalah biayanya Dan pastikan Jangan Daftar Ke tempat Yang tidak Berizin Ini yang saya sarankan Jangan mendaftar Ke tempat Yang tidak Berizin Apalagi Di masa Covid ini Perjalanannya Masih belum Kegambar Kapan kepastiannya Duitnya masuk Duitnya masuk Kemudian Tidak tahu Di bawah Mana Duitnya Sementara Mau ngejar Dia tidak punya Legal formal Mau apa yang Dikejar Jadi pastikan Saat mendaftar Jaman sekarang Masya Allah Kita dipermudah Tinggal klik saja Travel Berizin Di Indonesia Sumbernya Dari Depaget Akan muncul Berat Nama-nama Travel Mana yang Sekitar Anda Mana yang Anda kenal Mungkin Mana yang Dari nama-nama Itu Yang mudah Untuk dijangkau Atau komunikasinya Bagus Atau Mungkin ada yang Kenal Atau ada referensi Namanya Jadi untuk Lintas Sakrawala Ataupun Lintas Baetullah Sendiri Ini Gimana Mengatasi Suasana Saat ini Sementara Operasional Travel Ini Sudah pasti Berjalan Terus Gaji karyawan Jalan Sementara Jemaah Belum bisa Diberangkatkan Itu gimana Yang pertama Memang Kita ada Banyak sekali Kita melakukan Efesiensi Efesiensi Baik itu Dari Karyawan Dan juga Dari Operasional Kantornya Seperti listrik Yang lainnya Di antaranya Penggunaan listrik Kita benar-benar Kita tekan Telepon Sekarang kan Paling hanya Apa domain saja Yang dibayarkan Alhamdulillah Kantor kami Bukan sewa Tapi kantor kami Milik Dan kita Gak akan kemana-mana Ini kantor kita Kantor yang kita miliki Jadi gak ada Biaya Sewa Yang berjalan Jadi insyaallah Aman Ya diantaranya Untuk karyawannya Kita Sampaikan kepada mereka Agar mereka Memahami Kondisinya Seperti ini Income kantor Tidak seperti Income waktu Di masa normal Maka Kalau sampai Ada Pengurangan Dari yang biasa Didapat bulanan Ya maklum Yang penting Bisa makan Itu sih yang Yang kita lakukan Karena kita juga Gak beranikan Ini Dana yang ada di kita Ini Apa Dananya jamaah Dananya mereka Yang harus kita tunaikan Saat mereka Sudah harus berangkat Seperti itu Terima kasih Sekali ini Ustadz Bincang-bincangnya Mudah-mudahan Ya kita semua Berharap Agar pemerintah Saudi Arabia Segera membuka Untuk perjalanan Jamaah Umrah asal Indonesia Jamaah Bisa menunaikan Ibadah Umrah Seperti yang Diimpikan Begitu Ustadz Amin 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 Terima kasih Atas waktunya Sampai bertemu Kembali Ustadz Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Waalaikumsalam